selamat menikmati selamat menikmati total biaya pengeluaran yang kita perlukan dalam produksi itu kita bagi biaya itu dengan jumlah barang yang kita hasilkan maka akan didapatkan itu adalah harga pokok penjualan jadi harga pokok penjualan itu seluruh beban, seluruh biaya dibagi oleh jumlah atau kuantitas barang nah selanjutnya tentunya ketika kita ingin berdagang adalah ingin dapat laba gitu ya maka tentunya dari HPP yang sudah kita tentukan itu adalah kita naikkan ya kita naikkan ya sehingga nanti akan kita dapat keuntungan untuk memastikan kita itu mendapatkan keuntungan atau enggak di dalam usaha kita dan berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ataukah mungkin ada hal lain yang menjadikan rugi misalkan barang tidak terjual semuanya maka perlu kita lakukan yaitu perhitungan laba rugi bagaimana caranya dan langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan mencatat seluruh pengeluaran dan pendapatan jadi misalkan kita jualan ya setiap hari jualan maka tiap hari pendapatan itu kita catat begitu pula tiap hari pengeluaran untuk mengeluarkan biaya dari produksi ya enggak hanya produksi saja ya biaya operasional penjualan ya semua biaya berkaitan dengan proses penjualan itu kita catat ya ketika sudah kita catat gitu ya dan kita ingin tahu perkembangannya misalkan satu bulan ya nanti bisa kita hitung jadi untuk orang ingin wira usaha itu jangan lupa mencatat baik biaya ataupun dari nanti setiap hari pendapatan yang kita dapatkan dengan jumlah produksi berapa kemudian yang kedua menghitung harga pokok ya yang kemarin itu jadi harga pokok itu bisa kita buat setelah produksi ya setelah produksi biayanya berapa jumlah produknya berapa ya jadi biaya kita bagi dengan jumlah produk kemudian nanti kita akan menghitung bagaimana pendapatan bersih dan selanjutnya adalah kita melaporkan dari proses yang sudah berjalan jual beli itu selama biasanya laba rugi itu usaha selama setahun ya keuntungan yang didapatkan itu berapa selanjutnya adalah ya menghitung rumus laba kotor ya laba kotor itu maksudnya apa yaitu membandingkan total pendapatan ya seluruh total pendapatan dari hasil penjualan dan harga pokok penjualan nah bagaimana laba kotor itu didapatkan yaitu dari seluruh total uang yang kita dapatkan ketika jualan itu kita kurangi dengan harga pokok harga pokok tadi kan murni total biaya yang kita dapat yang kita keluarkan jadi penghasilan yang kita dapatkan dari jualan itu kurang kita kurangi dengan HPP itu masih laba kotor kenapa dikatakan laba kotor karena ada hal lain yang belum termasuk dimasukkan misalkan nanti pajak atau mungkin pengeluaran-pengeluaran lain di luar proses produksi kemudian selanjutnya adalah rumus laba bersih maaf ini adalah laba bersih untuk laba bersih itu adalah pengertiannya seluruh pendapatan penjualan bersih terhadap seluruh biaya usaha biaya usaha itu apa saja ada harga pokok penjualan yang tadi biaya produksi ada beban operasi ketika menjalankan usaha itu mungkin bensin atau apa itu termasuk biaya bahkan ada pajak itu juga masuk biaya sehingga kalau kita ingin laba itu benar bersih kita dapatkan apa itu juga harus kita hitung bagaimana rumusnya laba bersih ini mengindikasikan besarnya dana yang dapat kita akui sebagai keuntungan usaha sehingga dapat dibagikan kepada pemegang saham digunakan sebagai cadangan modal untuk membiayai perluasan usaha artinya apa ketika laba bersih ini benar-benar ternyata prospeknya bagus maka ketika kita ingin membuka investor untuk memperluas jaringan usaha kita maka itu bisa kita lakukan kalau kita belum labanya bagus kita membuka investasi maka itu bisa mengalami kebangkrutan atau terjebak pada sebuah utang besar sehingga usaha itu tidak bisa berjalan maka laba bersih ini harus benar-benar kita perhitungkan bagaimana rumus laba bersih itu laba bersih itu adalah laba sebelum pajak yang tadi di laba di atas laba kotor tadi dikurangi biaya-biaya seperti biaya pajak maka ini nanti akan ketemu laba bersihnya oke anak-anak ini adalah materi tentang bagaimana menghitung laba untuk laporan usaha ini seluruh perhitungan ini dilaporkan dalam satu tahun ketika satu tahun itu tetap ternyata hasilnya adalah plus lah itulah keuntungannya kalau ternyata minus dikurangi pajak dan pengeluaran yang di luar produksi berarti usaha kita itu mengalami kerugian sehingga apakah usaha ini bisa dilanjut atau tidak bisa kita lihat dari laporan rugi laba ini oke anak-anak biar lebih jelas maka tugas kalian adalah yang pertama meresum atau merangkum materi ini yang kedua carilah contoh hitungan laba rugi sebuah usaha kewirausahaan pertanian ya usahanya gak harus besar ya yang penting sebuah usaha oke sampai disini anak-anak semuanya semoga bermanfaat untuk kalian selamat melakukan aktivitas dan selalu semangat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh